Kami jadi istimu Satgas Citarum Harum, Sektor 02, Sektor 22, masalahkan pengecekan di IPAL, PP, GAP, atau Bajang Anggara Perkasaan. DNMTV, Bandung, dan Sub 02 Satgas Citarum Harum Sektor 22, Peletu Aris Santoso, menjalani pengawasan limbah pabrik di PT Gajah Angkasa Perkasa, GAP, sebuah pabrik yang memproduksi sarung berkualitas internasional, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, wilayah Cijerah, Bandung, Pulon, Jumat 5 Mei 2023. Pada pengawasan ini, merupakan program masif Satgas Citarum Harum Sektor 22, dilakukan antar pabrik, dan pelaku industri lainnya yang berada di wilayah kerja Sektor 22, bertujuan untuk menjaga keutuhan sungai berikut pencemaran, supaya semakin maju dari waktu ke waktu hingga berkelanjutan. Baik, pada hari ini, hari 4, tanggal 5 Mei 2023, pukul 09.50 menit saat ini, kami dari Sektor Sektor Citarum Harum Sektor 02, Sektor 22, memasangkan pengecekan depal PT GAP atau Bajah Angkasa Perkasa yang berpati atau beralamat di biaya kelurahan sejarah Kecamatan Masjid. Saat ini, kondisi air di Batak Sudut dengan pH cukup. Warna air bening, tidak berbau, tidak berdusa. Untuk suhu normal, saya pastikan untuk COD-COD-nya juga, tapi bagus, tidak bermasalah. Dan ini bisa menjadi contoh untuk pelaku-pelaku usaha yang lain, baik industri maupun industri. Di tempat yang sama, Johannes Indra selaku Manager Engineering PT GAP mengutarakan keseriusannya dalam mengelola baku mutu limbah supaya tetap terjaga dengan baik. yaitu menyiapkan fasilitas yang mumpuni. Hal ini, baik personel maupun alat atau mesin. Kalau kita disini rutin merupakan perawatan, semua peralatan di salah satu pemulangan air lupa, dari popong-popong, dari blower, buat labu hidroki, atau di alat pengolahan buat water ring. Jadi kita akan menarik, 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 menarik kita juga melakukan peremajaan, jadi ada unit daru ini, peremajaan dari belfres yang lama, yang sudah cukup usia ini, jadi kita belajaran dengan ini. Sudah tidak efisien, hasilnya juga berlambat. Siap, makasih Pak. Jadi setelah tadi kita pengecekan di impal limbah cairnya, sekarang kita pengecekan di limbah padatnya, yaitu limbah ketiga, hasil dari proses pengolahan limbah cair. Disini PT KAP ini, sudah menggunakan mesin belfres, jadi ketika dia diproses, disini, nanti begitu keluar di belakangnya itu, sudah kering. Tentunya, hal ini menyangkut kepada kepentingan perusahaan, supaya tidak merugikan negara maupun lingkungan. Kalau yang belfres ini, perawatannya rada lumayan, karena banyak bearing, ada pneumatiknya, jadi perawatannya harus ekstra. Kalau yang ini, yang kita lakukan yang punya, yang kita lakukan di dalam sana, itu perawatannya sangat ringan, jadi hanya pembersihan saja. Akhirnya limbah padat, dari dua-dua macam ini cukup baik, Pak. Cukup baik, Pak. Ini yang masih panas, ya? Ya. Oh, ditutup, ya? Ya. Oh, ini. Nah, ini hasil akhir, tapi masih panas. Sudah siap buang, ya? Nah. Jadi setelah tadi, untuk limbah P3, maupun di bab padat itu, diolah di mesin belfres, maupun di mesin pengering, nah, ini hasilnya seperti ini. Hasil akhirnya. Sudah tebu. Tebu, ya? Sudah. Layak buang, ya, Om, ya? Sudah layak buang. Iya. Pak Indra? Iya, Pak. Itu dibuangnya kemana, kira-kira? Pihak ketiga yang punya ingin, Pak. Iya. Khusus, ya? Pihak pengelolaan 5B3, maupun di sini. Demikian dilaporkan DNN TV Kota Bandung, kontributor Jolfeina. Pak, cara menjaga bakumutu stabilitasnya, dari limbah P3 itu seperti apa, Pak? Kalau menjaga bakumutu, sih, otomatis ujung kompak di operator, Pak, ya? Jadi di operator, mereka harus paham, betul. Jadi, kalau dari kita kan, kita kan siapin dari sistem, ya? Sistem dari biologi, maka dari kualifikasi, biologi, sampai makinnya, sistem kita udah siapin. Nah, terus ujung kompak juga terakhir di posisi operator. Mereka harus pasti harus paham bagaimana cara memulang. Jadi, mengenai nanti limbah masuk, kondisinya seperti apa, pemberian semiklannya seperti apa, terus perawatan-perawatan pemberian lusik sini, biologinya seperti apa, itu kan sudah diperlukan, nanti mereka harus melakukan. Kalau limbah padat itu, kan dari posisi dari limbah cair, kan kita meluarkan, apa namanya, mudah-mudahan. Tumpu, mudah-mudahan. Tumpu, gini, mudah-mudahan. Selamat pagi, Ibu. Binda Ayu, Bapak-Izim. Ya, sama-sama. Bagaimana, Ibu, perkembangan dari PT. KAP selama ini, Ibu? Alhamdulillah, doa pihak secara keseluruhan, jahat kita stabil, mereka tetap teksis dan kita mengharap dari waktu-waktu yang bisa kita tetap bisa memberikan warna buat industri teksil di Indonesia untuk lebih baik dan lebih baik. Terima kasih. Terima kasih, Bu.